Golok sakti jilid 23. Antara suka dan duka. Ketika ketukannya tidak mendapat jawaban, ia lalu membentak. Numpang tanya, apa Kong Jatsin Lociampoe ada di dalam rumah? Siapa di luar terdengar jawaban dari sebelah dalam? Aku Hotiongjong bersama Nona Senggyok Ching ingin berjumpa. Sayang sekali terlambat sedikit, Kong Jatsin sudah pergi dari sini. Mencelos rasa hatinya mendengar ia terlambat datang tak dapat menjumpai Kong Jatsin pikirnya jiwanya sudah tak dapat tertolong lagi, habislah pengharapannya. Tiba-tiba ia mendengar dari sebelah dalam dari suara tadi, yang menanyakan apa Nona Seng itu ada putrinya Sengeng? Muridnya dari Kok Lolo dari rumah S. Taipet San. Pertanyaan mana dijawab oleh Hotiongjongja? Hei, untuk apa sebenarnya kamu berdua datang kemari? Apakah sekiranya dapat diwakili olahku demikian kata-kata orang dari sebelah dalam? Terima kasih, tapi urusan rasanya sulit untuk diwakili, jawab Hotiongjong. Mari masuk kita bicara di dalam ada lebih leluasa, mengundang orang tadi. Hotiongjong terus masuk ke dalam rumah, ternyata di dalamnya ada lebar dan resik, di tengah-tengah ada kursi dari batu di atas mana ada duduk seorang tua yang sedang. Bakal main biji-biji catur, sikapnya gagah dan bersemangat. Hotiongjong lantas menjura sambil berkata. Bo ampua Hotiongjong menghadap di depan loci ampua. Orang tua ini memandang pada si pemuda sejenak lamanya, lantas angguk-anggukan kepalanya, anak muda mukamu tampan dan gagah, tentu kepandaian silatmu ada tinggi, mari datang dekat sini, mengundang si orang tua. Hotiongjong menurut, kiranya si orang tua mengundang si pemuda datang lebih dekat hendak menatap lebih leluasa lagi, dalam hatinya memuji tulang-tulang bakat yang sempurna dari Hotiongjong untuk menjadi jago silat ternama. Melihat sikapnya si orang tua, yang memperkenalkan namanya Kiai Hiasan, penghuni dari rumah itu, diam-diam si anak muda berpikir bahwa orang tua itu tentu bukan orang sembarangan. Ia tentu ada salah satu jago tua yang telah mengasingkan diri, makanya juga ia menjadi sahabat baiknya Kong Jatsin, si dewa obat yang suka keluyuran menyambangi sahabat-sahabat karibnya. Memikir ke situ lantas Hotiongjong menjatuhkan diri berlutut dan berkata, Li Ciampoe, kedatangan Bu Ampua adalah hendak minta pertolongan dari Kong Lo Ciampoe, hanya sayang sekali tak dapat menjumpainya, Kini Bu Ampua beruntung dapat berhadapan dengan Lo Ciampoe, mohon pertolongan Ciampoe supaya dapat menolong Bu Ampua yang ditimpa kesulitan. Orang tua itu kaget menyaksikan kelakuannya Hotiongjong. Anak muda kau jangan pakai banyak peradatan, lekas bangun dan ambil tempat duduk, katanya, sambil mengunjuk pada sebuah kursi dari batu. Hotiongjong menurut, ketika diminta menuturkan hal pertolongan yang hendak dimintanya, telah dituturkan jelas oleh si pemuda tentang dirinya menghadapi bahaya kematian karena kenaracuntok kei, tok kim chi cheng kian menikau dan paling belakang jarum mautnya so kiehan orang tua itu geleng-geleng kepala. Ya, memang hanya Kong Iaute saja yang dapat menolong kau. Nona seng baik kepadamu, tapi kau jangan lupa pada Nona yang kau sudah tolongi, Hotiongjong baru ingat lagi tentang Kim Hangjie. Ia lalu minta supaya orang tua itu sebisanya dapat menolong dirinya. Kiehia sian jeng geleng-geleng kepala, aku bukannya tidak mau menolongi, tapi memang aku tidak punya kemampuan untuk menawarkan racun dari dalam tubuhmu itu. Habislah pengharapan Hotiongjong. Maka, setelah minta diri dari tuan rumah, ia lalu keluar lagi dari rumah itu berjalan dengan pikiran kalut menuju ke tempatnya Senggyokjin yang barusan ia tinggalkan. Ketika ia sampai dan hendak membuka totokan si gadis, tiba-tiba ada seorang di belakangnya berkata, Nanti dahulu. Hotiongjong kaget, cepat ia membalik. Kiranya orang itu ada kahai hiasian jin, yang telah menguntit dirinya, ia memuji kepandainya orang tua itu, yang ia tidak dapat dengar sama sekali kedatangannya ke situ. Dia toh harus dibuka totokannya, supaya siuman kembali, kata Hotiongjong. Aku tahu, tapi sebelumnya kau telan dahulu ini pil buatanku, aku membuatnya dalam tempo 10 tahun dari mbon pohon siang tua orang biasa. Kalau memakan bisa tambah umur 100 tahun, sedang untuk orang yang berilmu silat dapat membuat badan segar dan tambah semangat. Dalam tempo 1 jam saja. Meskipun pil ini tak bisa menghilangkan racun, tapi ada sangat berfagdah untukmu. Setelah berkata Kiai Hia Sanjin serahkan pil itu kepada Hotiongjong. Bermula si pemuda tidak mau menerimanya karena merasa sayang pil yang sangat berharga itu ditelan olehnya yang tidak lama lagi akan mati, tapi Kiai Hia Sanjin mendesak katanya, memang sayang akan pil yang mujarab ini kau telan karena toh kau bakal mati, akan tetapi kau harus ingat, kalau sebentar nona seng sudah siuman dan melihat mukamu begitu lesu guram, apa nanti jadinya? Hotiongjong terperanjat, ia baru ingat akan kepentingannya nona yang dicintainya maka ia lantas menyambuti pil tadi dan segera ditelannya. Nah, sekarang kau sudah menelan pilku, sama saja kau menelan pilnya, Kong Laote. Hotiongjong merasa bekerjanya pil itu, lebih dulu masuk dalam tenggorokannya sangat harum kemudian dirasakan sekujur badannya segar betul, semangatnya berbareng terbangun, ia sangat heran, diam-diam sangat memuji kemujaraban obat itu. Ia memandang Kiai Hia Sanjin dengan penuh terima kasih. Ciam Poe, kau sangat baik, aku sangat berterima kasih kepadamu, katanya. Anak kau jangan kata begitu, aku memberikan pil itu karena terdorong oleh perasaan simpati kepadamu. Orang muda yang seperti kau, hormat dan memandang tinggi pada orang tua, sungguh jarang sekali, lain dari itu, aku khawatir kedukaannya nona sengkalau sebentar dia siuman melihat kau dalam keadaan lesu tidak bersemangat karena putus asa, dia tentu akan sangat berduka dan perih hatinya. Maka itu, sekarang kau sudah menelannya, aku lihat obat itu mulai bekerja karena airmu kamu sekarang sudah berubah bersemangat. Ho Tiong Jong hanya menjawab, Ciam Poe, terima kasih. Kemudian ia duduk bersemedi di sisinya nona seng. Ia merasakan bekerjanya obat Kiai Hia Sanjin lebih jauh dalam tubuhnya. Perutnya dirasakan panas, kemudian hawa panas itu beredar ke seluruh tubuhnya membuka jalan darah yang kurang baik. Bekerjanya tulang-tulangnya pun mendapat pengaruh kemujarabannya itu obat tadi. Dalam sekejapan saja Ho Tiong Jong merasakan sekujur badannya menjadi sangat segar dan tenaganya bertambah kuat, semangatnya juga terbangun. Bukau kepala ngirangnya si pemuda, sayang ketika ia buka matanya yang barusan dipejamkan sekian lama merasakan menyelusupnya hawa panas di sekujur badannya, ternyata Kiai Hia Sanjin sudah tidak ada di hadapannya pula. Orang tua itu entah sejak kapan telah meninggalkan padanya. Matanya lalu memandang pada nona seng yang masih rebah seperti orang pulas. Mukanya elok dan putih seperti salju, bibirnya kecil mungil seolah-olah menantang di cium, Ho Tiong Jong menyaksikan keelokannya si gadis, terpesona sekian lamanya. Dadanya dirasakan berontak pelahan-lahan tangannya diulur untuk mengusap-usap itu pipi yang halus, jari telunjuknya mengkutik-kutik bibirnya yang merah menantang. Hatinya semakin bergoyang karena kelakuannya itu. Pikirnya, aku toh bakal mati dalam beberapa jam lagi, apa halangannya kalau aku akan mencium dia? Karena pikiran ini ia merebahkan dirinya di sisinya si gadis, muka didekati pada mukanya nona seng dengan sangsi-sangsi, tapi, tapi akhirnya perasaan sangsi itu lenyap dan si. Nona dalam keadaan tidak sadar mendapat ciuman mesra dari pemuda pujaannya. Oh, kalau saja itu dilakukan dalam keadaan nona seng sadar, entah bagaimana besar rasa girang dan bahagianya. Diain saat Ho Tiong Jong sudah membuka totokannya nona seng, pelahan-lahan seng giyok cin siuman, ia membuka matanya dan mengawasi pada Ho Tiong Jong yang sedang duduk di sisinya, sambil bersenyum-senyum. Eh, Eng Ko Jong, kenapa kau tadi menotok aku tanyanya? Ho Tiong Jong tertawa, nah, coba kau tebak dari sebab apa aku barusan menotok padamu. Seng giyok cin membuka lebar-lebar matanya ia dapatkan Ho Tiong Jong begitu bersemangat dan segar sekali. Hatinya menjadi sangat girang, pikirnya, apakah Tiong Jong sudah ditolong oleh Kong Ihat Sin? Aku tahu, kata si nona bersenyum, kau tentu sudah ditolong oleh Kong Lociampuyei betul tidak? Si pemuda geleng-geleng kepala. Hei, kau jangan menggoda aku. Keadaanmu begini seger dan bersemangat terang kau tentu sudah dapat ditolong oleh si dewa obat itu, kenapa kau masih geleng-geleng kepala? Adiku, kau keliru menebak, habis bagaimana? Sabar dahulu, jangan tergesa-gesa, nanti engkumu menuturkan duduknya perkara, adiku, au, kenapa kau nyubit Ho Tiong Jong mengusap-usap lengannya sambil bersenyum? Seng giyok cin sebenarnya seorang gadis yang bersifat serius dan bertindak tegas, tapi belakangan ini ia galang gulung dengan si pemuda yang selalu gembira. Jenaka hatinya menjadi lembek dan banyak berubah adanya. Mendengar kata-katanya si pemuda yang berkelakar, hatinya sangat geli, tidak tahan kalau ia tidak memberikan cubitan mesra. Rasakan terdengan si gadis berkata, kalau kau masih mau berbelit-belit lagi bicara, nanti adikmu akan mencubit lebih sakit lagi mengerti? Sinona berkata sambil kerlingkan matanya diiring oleh senyuman memikat, hingga Ho Tiong Jong berdebar keras hatinya. Dia betul-betul cantik, katanya dalam hati sendiri. Baiklah, akan ku ceritakan lantas ia berkata pula pada si Nona, supaya jangan kena dicubit, kenapa adik giyok jadi kaya kepiting bisa. Nona Seng tidak sabaran karena Ho Tiong Jong kembali berkelakar bicaranya, maka ia sudah mencubit lagi, hingga si pemuda berjengit pura-pura. Ini baru seperti kepiting, nanti cubitan berikutnya seperti kalajengking, kau boleh rasakan, Hihihi, Ho Tiong Jong tertawa gembira sekali. Dua orang muda itu berkelakar penuh bahagia untuk sementara melupakan saat genting yang tengah menanti. Adik giyok kau masih belum menebak dari sebab apa aku menotok padamu, kata Ho Tiong Jong. Si Nona berpikir, aku tahu, kau menotok aku supaya aku tidak turut naik gunung, karena di sana kalau tidak menjumpai Kong Lo Chiampo'e pikiranmu tentu aku akan bersusah hati, kau terlebih dulu melihatnya ke sana, begitu bukan? Setelah berkata si Nona tundukkan kepalanya, mukanya kemerah-merahan. Adik giyok tebakanmu tepat sekali. Betul-betul kau pintar tidak percuma menjadi anak masnya Pocu dari Seng Kipo. Awas, ya si Nona mengancing tangannya diulur hendak mencubit lagi, tapi Ho Tiong Jong pegang tangan yang halus dan ketawa gembira. Tapi kemudian ia lepaskan cekalannya dan sodorkan tangannya untuk dicubit seraya berkata, Biarlah, lebih banyak mendapat cubitanmu, lebih banyak aku mengenangkan wajahmu yang elok di tempat baka. Tanda petik. Eng Kho Jong, si gadis berseru, sambil menekap mulutnya si pemuda, kau jangan cerita yang begituan, seram aku ho. Tiong Jong ketawa nyengir. Habis bagaimana selanjutnya? Kau mendapat pertolongan siapa jadi nyatanya Nona Seng. Ho Tiong Jong lantas menceritakan pertemuannya dengan Kiai Hia Sian Jin, oleh ia diberi pil yang mujijat, hingga tubuhnya dirasakan segar bugar dan semangatnya menyala. Aku seumur hidupku, belum pernah berlutut di halapan orang, si pemuda menutup ceritanya, akan tetapi ketika ketemu dengan Kiai Hia Sian Jin, entah bagaimana pikiranku lantas aku menekuk lutut meminta pertolongan. Setelah mendengar penuturannya si pemuda, Seng Giyok Jin kerutkan alisnya yang lentik, seakan-akan yang berpikirlah mengong sejenak. Aku mau menemui Kiai Hia Sian Jin, katanya berbareng ia lompat bangun dan lari mendaki gunung menuju ke arah rumahnya si orang pandai. Ho Tiong Jong mengejar dan menghalang-halangi perjalanannya si gadis. Hei, kenapa kau mencegah aku kesana teriak Seng Giyok Jin? Ho Tiong Jong, kiranya ia hanya main-main saja, menggoda Nona Seng, sebab setelah itu ia lepas lagi si Nona untuk meneruskan perjalanannya. Awas kau tunggu ya sebentar kau akan mendapat cubitan kalajengking terus si Nona sambil lari naik gunung. Ho Tiong Jong hanya tertawa dan mengawasi bayangan si Nona yang semakin lama semakin jauh dan lenyap dari pemandangannya. Kembali kedukaan mengaduk dalam hatinya setelah Nona Seng tidak ada di dampinya. Dengan lesu ia menghampiri ke bawahnya pohon, di mana ia sambil melamun menantikan baliknya Seng Giyok Jin. Tidak lama ia menanti, dari atas gunung meluncur turun Seng Giyok Jin laksana bidadari saja. Dengan berseri Ho Tiong Jong datang menghampirinya. Tapi heran, wajahnya si Nona tidak segembira seperti tadi ketika ia naik gunung. Bagaimana? Tanya Ho Tiong Jong. Seng Giyok Jin hanya gelengkan kepala. Mari kita turun gunung saja, kata Ho Tiong Jong. Kita pergi kemana? Hidupku tinggal beberapa jam lagi saja, pikirku hendak mengadakan perjamuan berduaan dengan kau pikir? Seng Giyok Jin tertawa tidak wajar. Ya sesuka hatimu saja, kau mau ajak kemana aku juga menurut saja. Ho Tiong Jong bercekat hatinya, ia melihat perubahan sikap Seng Giyok Jin, maka lalu ia menanya, Hei kenapa kau ini? Apa ada hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu? Mungkin, jawab si Nona singkat, sambil terus putar tubuhnya jalan pelahan-lahan turun gunung. Ho Tiong Jong menyusul. Mari aku antar kau pulang, katanya. Tangannya diulur hendak menyekal tangannya Seng Giyok Jin, tapi Siong Jong berkelit kemudian berkata dengan suara, bahwa kau akan datang ke rumahku, memang aku sudah menduganya. Aku tidak ingin melihat kau membuang-buang tempomu yang berharga, Ho Tiong Jong heran mendengar kata-katanya Seng Giyok Jin yang membingungkan. Kenapa si Nona mendadakan saja jadi berubah sikapnya? Pikirnya, perempuan itu memang sukar dirabak kemauannya, ia seperti menyesal sudah mengikuti padanya, Giyok Jin memang anak manja dan dari kalangan atas, tentu saja tidak betah melayani dirinya yang sudah dekat mati, ia bukan satu tingkatan dengannya, bagaimana juga susah diciptakan pergaulan yang akrab. Selagi Ho Tiong Jong terbenam dalam lamunannya, tidak terasa sudah mendekati kodanya yang dicancang pada sebuah pohon. Mereka datang ke situ dengan naik seekor kuda, tatkala mana di sepanjang jalan mereka bercakap-cakap dengan gembira. Tapi sekarang ketika hendak meninggalkan tempat itu mendadak si Nona sikapnya berubah dingin. Betul-betul Ho Tiong Jong tidak habis mengerti. Si Nona loloskan tali kuda yang melihat di pohon kemudian berkata pada Ho Tiong Jong, Nah, sekarang begini saja, kalau kau datang ke rumahku tentu tidak begini enak hati, lebih baik aku sampaikan padanya supaya dia datang menjumpai kau, dengan begitu kau berdua bisa leluasa. Sampai di sini ia tidak bisa melampiaskan bicaranya, disambung oleh mengucurnya air mata, ia menangis sesenggulkan, entah karena apa ia sampai demikian sedih dan semua kata-katanya masih belum dapat mengerti oleh Ho Tiong Jong. Adik Giyok, Ho Tiong Jong berkata pelahan, apa artinya perkataanmu itu? Sambil berkata si pemuda datang lebih dekat dan hendak menyekal lengannya si gadis, tapi Seng Giyok Chin mengelakan tangannya, kemudian dengan kegesitannya ia sudah lompat ke atas pelana kuda, dengan satu kali cambukan saja seng kuda sudah lari terbang. Ho Tiong Jong mengejar, ia tidak puas dengan sikapnya si nona yang aneh. Kuda dilarikan dengan kencangnya, akan tetapi Ho Tiong Jong dengan menggunakan ilmu lari cepatnya yang istimewa, dengan mudah sudah dapat menyandap. Kemudian dengan sekali enjot tubuhnya melayang dan sebentar lagi tampak ia sudah duduk nangkering di belakangnya Seng Giyok Chin. Sambil peluki tubuhnya si jelita, ia berbisik adikku, kau kenapa ngambek? Kau anggap aku ini orang macam apa? Ada apa-apa urusan sebaiknya kau bicarakan belak-belakan, jangan bikin aku menebak-nebak. Kau, kau, si nona merontak-rontak dari pelukannya si pemuda, akan tetapi berontaknya itu hanya separuh hati saja, sebab biar bagaimana juga ia merasa bahagia di peluk rapat-rapat oleh pemuda pujaannya itu. Aku kenapa, adik yang baik? Ho Tiong Jong berbisik pula di kuinya. Kau senantiasa tidak melupakan dirinya, sehingga kau berani menaruhkan jiwamu untuk dia, si gadis menjawab sambil terisak-isak. Demi kau adikku aku berani mengorbankan jiwaku dengan ikhlas, jawab si pemuda yang masih belum mengerti kemana junturungannya, perkataannya si gadis. Seng Giok Chin menjadi sengit karena Ho Tiong Jong masih belum mengerti akan bicaranya, IHM, ia mengeram. Mungkin aku tidak demikian baik nasibnya. Dengan alasan apa kau dapat berkorban untukku jiwamu sudah ditukar dengan jiwanya, mana ada jiwamu lagi dan bersedia berkorban untukku. Kini baru Ho Tiong Jong dapat merabah-rabah kemana arahnya perkataan si nona. Ia sekarang sudah tidak bingung terhadap perubahan sikapnya si gadis. Seng Giok Chin cemburuan karena Kim Hang Jie, rupanya ketika ia naik ke Pokesan, menemui Kie Hia San Jin, di sana ia sudah mendapat keterangan tentang Ho Tiong Jong sudah mempertaruhkan jiwanya kepada So Kie Han guna menolong nona Kim. Kie Hia San Jin tentu menasehati pada Seng Giok Chin, untuk ini mempertimbangkan matang-matang sikapnya terhadap si pemuda, karena Ho Tiong Jong sudah punya Kim Hang Jie, yang telah ditolongnya dari tangan si kakek aneh dengan pertaruhkan jiwanya ditusuk dengan jarum mautnya si kakek. Tidak heran, barusan ketika turun gunung Pokesan ketemu lagi dengan Ho Tiong Jong parasnya si nona tampan lesu dan tidak gembira lagi. Oha, urusan Adi Hang yang bikin kau ngambek, kata si pemuda. Seng Giok Chin tidak menjawab. Adi Hang, kau jangan keliru membedakan urusan kalau aku berani pertaruhkan jiwaku untuk menolong Adi Hang dari tangan si kakek, itulah karena terdorong oleh perasaan membalas budi. Adi Hang banyak menolong aku bagaimana baik ia ketika pada lima tahun berselang aku berada di rumahnya belajar silat. Pengorbanan untuknya karena disebabkan membalas budi, tapi, misalnya aku rela mengorbankan diriku untukmu, adik Giok, ini lain lagi sifatnya. Lainnya tanya si nona pelahan. Lain, bukan karena budi, tapi karena cintaku besar terhadap dirimu. Tanda petik. Eng Ko Jong, kau, hanya ini perkataan yang meluncur dari mulutnya, sementara air matanya berlinang-linang bahna sangat girang dan bangga hatinya. Seng Giok Chin tidak sempat menyekai air matanya karena kedua tangannya repot memegangi tali kendali kuda pelahan-lahan dengan sapu tangannya, Ho Tiong Jong menyekai air matu kegirangan itu dari metu dan pipinya si jelita. Begitu telatan perlakuan Ho Tiong Jong, hingga si nona merasa sangat berterima kasih dan memuji Tuhan, bahwa pilihannya tidak keliru. Awan kedukaan dan perasaan cemburu yang meluap-luap tadi telah lenyap entah kemana. Kini kembali tampak wajahnya yang ramai dengan senyuman kerlingan matanya yang memikat, senyumannya yang menawan, Semua itu tak dapat dilupakan oleh si pemuda, tidak heran kalau ia, setelah menyeka kering air matu yang berlinang-linang tadi, lantas pererat pelukannya. Adik Giok, kau marah aku memeluk tubuhmu bisiknya pelahan. Ah, Eng Ko Jong, aku bahagia, jawabnya hampir tak kedengaran. Keduanya bersenyum, dengan begitu perjalanan diteruskan dengan sangat gembira. Untuk sementara mereka melupakan bayangan malaikat lemaut yang akan mengambil jiwanya Ho Tiong Jong dalam tempo beberapa jam saja-saja. Tau-tau mereka sudah sampai dikpohong, sebuah distrik yang hanya Seng Giok Chin yang mengenalnya sementara itu perutnya Ho Tiong Jong sudah keroncongan. Adik Giok omong-omong perutku kini sudah minta diisi, bagaimana kalau kita mampir di sebuah rumah makan dalam kota? Bagus, aku pun lapar, jawab si jelita ketawa. Tapi, tapi apa? Bagaimana? Tempomu sangat singkat sekali. Ah, Adik Giok, kau jangan mengingatkan itu, biarlah Seng Tempo lewat. Kita anggap saja seperti tak akan ada kejadian apa-apa. Sesuatu detik yang lewat sebaiknya disiasiakan untuk kita beromong-omong dengan gembira. Aku ingin tempoku yang singkat ini digunakan untuk hidup berkumpul bersama-sama kau di suatu tempat. Tapi oh, Adik Giok maafkan ucapanku ini ada melanggar batas kesopanan. Hati Seng Giok Cicperih mendengar perkataan pemuda pujaannya. Eng Ko Jong, seumurku aku belum pernah tunduk kepada siapapun juga, belum pernah aku melayani dengan penuh kesabaran, tapi terhadap kau, entahlah, aku sendiri tidak mengerti, kenapa aku bisa jinak. Koma itulah cinta, Adik Giok, bisik si pemuda dengan mesra. Hati Seng Giok Cicperih tertegun, perasaan bahagia yang belum pernah dialamkan sebelumnya telah meliputi dirinya, ketika mendengar kata-katanya si pemuda diiring dengan pelukan yang erat dan ciuman pada pipinya. Seketika itu wajahnya si Nona menjadi merah jengah, tangannya bergemetar dan hampir tali kendali kuda terlepas dari cekalannya. Pipinya dirasakan panas dengan tiba-tiba, tangannya kepingin merabah pipi bekas ciuman tadi, tapi tak berani karena malu. Kuda terus berjalan. Adik Giok hidupku mungkin hanya tinggal dua jam lagi, aku ingin serahkan padamu tempo ini untuk kau memilih saat-saat kita bergembira, bagaimana? Kembali Seng Giok Cic merasa hatinya seperti disayat pisau, perih rasanya mendengar ucapan si pemuda, Eng Ko Jong. Suaranya hampir tidak kedengaran karena menahan sedihnya. Aku tak dapat menetapkannya aku serahkan padamu dan aku hanya menuruti saja, Ho Tiong Jong mengelah nafas. Segera mereka sudah masuk ke dalam kota pikhang yang ramah di depannya satu rumah makan si gadis hentikan kudanya, mereka pada turun dan masuk ke dalam rumah makan tersebut. Waktu itu keadaan sudah melatih Seng Giok Cic memesan makanan yang lezat-lezat guna menjamu pemuda pujaannya untuk penghabisan kali. Wajahnya dipaksa bergembira, tapi tak dapat mengelabdobi matanya Ho Tiong Jong, yang mengawasi padanya dengan penuh kasih, bahwa di wajah yang cantik itu ada tersembunyi kesedihan luar biasa. Meskipun hidangan yang dihadapi semua ada terdiri dan hidangan pilihan dan arak yang paling bagus, ternyata Ho Tiong Jong tidak bernapsu makanya ia hanya terus-terusan menenggak araknya. Pikirannya sangat kalut, dan nona yang dikasihi akan ia tinggalkan dalam tempo singkat ini, karena malaikat lemaut rupanya sudah tak mengasih kelonggaran lagi. Tanpa terasa arak itu sudah banyak setali di tenggaknya, hingga mukanya menjadi merah. Seng Giok Cic tidak berani mencegahnya ia tahu karena saat itu adalah untuk penghabisan kalinya Ho Tiong Jong menenggak ajak. Ia terus melayani si pemuda dengan telatan, beberapa kali ia minta Ho Tiong Jong makan, tapi si pemuda hanya ganda ketawa saja. Si nona sendiri paksakan makan, tapi hidangan yang demikian lezat itu tak mau masuk ke perutnya, seolah-olah mandek di tenggorokannya. Hatinya sangat pilu, mana dapat makanan masuk dengan mudah. Adik Giok, terdengar si pemuda berkata, sebaiknya kita mencari rumah penginapan supaya kita bisa bercakap-cakap dengan leluasa, bagaimana apa kau? Baik, mari kita pergi memotong si gadis. Berbereng ia bangun dari duduknya, lantas panggil pelayan untuk perhitungkan makanan yang masih utuh restannya itu. Kemudian ia mengajak Ho Tiong Jong, ke satu rumah penginapan yang tidak banyak tetamunya. Ketika mereka sudah berada dalam kamar Ho Tiong Jong lantas rebahan diranjang karena kepalanya dirasakan agak pusing. Ia minta teh panas pada si nona, kebetulan teh masih panas betul ketika dituang di cangkir, sambil meniup teh supaya agak dingin. Si nona duduk di tepi pembaringan seumurnya. Seng Giok Chin baru kali ini melayani lelaki, ia lebih banyak dilayani daripada melayani orang. Betul-betul cintanya si nona sangat murni, ia mengasih pelayanan yang menyenangkan sekali hatinya Ho Tiong Jong, selagi si nona meniupi teh yang masih mengebul si pemuda mengawasi mukanya yang cantik tapi dirundung duka. Hatinya sangat pilu, sebab tidak lama lagi akan meninggalkan nona yang dikasihinya ini. Nah, teh ini sudah agak dingin, mari bangun, terdengar si nona berkata. Ho Tiong Jong bangun, berduduk menghadapi si nona. Sambil menyodorkan cawan teh ke bibirnya untuk diminum, air matanya Seng Giok Chin tampak bercucuran deras sekali. Tangannya bergemetaran dan hampir tak kuat memegang cawan yang sedang diirup oleh Ho Tiong Jong. Teh itu sangat harum ketika masuk di cenggorokannya dirasakan enak sekali dan segar. Rasa pusingnya pelahan-lahan hilang, kini ia mengawasi si nona yang sedang menangis sesenggukan. Ho Tiong Jong dekati duduknya pada si nona, lalu ular tangannya memegang pundaknya si gadis, katanya adik Giok, buat apa kau menangis? Aku seorang yang bernasib celaka, tidak ada harganya ditangisi, kau sangat cantik, banyak pemuda yang ingin mendekatimu, maka tidak susah untuk kau dapati satu pemuda yang unggul segala galanya dari Ho Tiong Jong. Karena mulutnya ditekap tangannya si gadis yang mungil, dengan air matu berlinang-linang, si nona berkata engkau Jong, hatiku sudah menjadi kepunyaanmu. Meski ada pemuda yang seratus kali lebih unggul darimu juga tidak akan menggerakkan hatiku yang sudah dingin, manakalakah sudah tidak ada lagi di dalam, ah, engkau Jong, kau. Seng Giok Chin tidak tahan dengan kesedihannya, maka ia sudah menangis keras. Ho Tiong Jong datang memeluk dan membisikannya, Adik Giok kau sadar, di sini tempat apa, jikalau kau nangis keras-keras nanti orang punya dugaan ada keliru tentang kita berdua. Tapi engkau Jong, aku tidak ingin berpisah dengan kau, jawabnya terisak-isak ia menurut juga pelahan nangisnya. Ho Tiong Jong dong akan mukanya si gadis yang tengah mendongakan kepalanya menangis, hingga dua pasang metu saling pandang, air metu berlinang di kedua belah pipinya, membuat Ho Tiong Jong perih hatinya. Demikian besar kecintaan hati Sinona terhadap dirinya yang bernasib celaka. Setelah sejenak saling pandang, tiba-tiba si pemuda memeluk lebih erat dan mencium bibirnya si cantik, Adik Giok, maafkan aku. Berbareng si gadis tubuhnya menjadi lemas, karena kena totokkan urat tidurnya. Sinona jatuh pulas, dengan pelahan-lahan direbahkan di atas pembaringan Ho Tiong Jong. Memandang wajah Nona Seng dengan hari seperti diiris airis pisau. Air matanya bercucuran tak tertahan, seumurnya Ho Tiong Jong belum pernah mengalami kesedihan demikian hebat. Ia sangat kasihan pada Sinona, tak mau Nona Seng menyaksikan dalam kematian, maka sengaja ia menotok urat tidurnya supaya Sinona pulas dan ia sendiri dapat meninggalkannya. Kalau totokannya nanti terbuka sendirinya Sinona mendusin, ia sudah tidak ada pula di situ dan mayatnya berada di lain tempat, demikian maksudnya si pemuda menotok si gadis. Setelah sekali lagi ia memandang parasnya Sinona yang cantik, ia sudah berjalan keluar dari kamar itu pelahan-lahan dengan saban-saban menyekair matanya yang lantas mengalir dengan lengan bajunya kemudian mengunci pintu dan padamkan penerangan. Belum lama ia berjalan keluar, tampak ada satu bayangan berkelebat dan dengan berindap-indap masuk ke dalam kamar. Pintu lantas dirapatkan dan sebentar kemudian penerangan pun telah padam. Aaaa, siapa dia? Berani nyelonong masuk ke dalam kamar justru si jelita senggyok cin tengah rebah di pembaringan dalam keadaan tertotok? Kejadian ini akan dituturkan kemudian sekarang marilah kita ikuti jago kita, Hotiong Jongjang jalan dengan pikiran kalut. Kemana ia menuju ia juga tidak tahu, ia hanya menuruti kakinya saja berjalan pikirnya lebih jauh jaraknya dengan rumah penginapan ada lebih baik ia menemui kematiannya. Dengan begitu, Nona senggyang ia kasih tak usah menyaksikan di mana mayatnya berada jalan punya jalan. Akhirnya seng kaki membawa ia keluar kota dengan masuk ke daerah pegunungan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.